Bambang Rukminto Soroti Tugas Ajudan Sambo, sebut Tugas Ajudan Urus Administrasi dan Protokoler saja. Setelah kasus pembunuhan berencana pada Brigadir Nofrian Shah Yosua Huta Barat atau Brigadir J mencuat ke publik, banyak pihak yang ikut menyoroti tugas para Ajudan Verdi Sambo. Pasalnya para Ajudan Verdi Sambo, termasuk Brigadir J, Barada Richard Eliezer, dan Bribka Riki Rizal ikut dalam mengurus pekerjaan rumah tangga atau kepentingan pribadi dari mantan Kadif Propam Polri itu. Menurut peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, ISSS, Bidang Kepolisian Bambang Rukminto, Ajudan petinggi Polri seharusnya bertugas untuk melayani atasannya terkait urusan administrasi dan protokoler. Sehingga urusan rumah tangga atau kepentingan pribadi pejabat Polri bukan tugas dan tanggung jawab Ajudan. Bambang mengakui, memang ada kalanya Ajudan diminta untuk mengerjakan urusan pribadi atasannya, karena memang tidak ada aturan detail soal penjabaran tugas Ajudan ini. Namun menurut Bambang, kepentingan pribadi petinggi Polri yang ditangani Ajudan tersebut seharusnya hanya bersifat insidentil, bukan kepentingan sehari-hari. Lebih lanjut Bambang menyebut ketentuan soal Ajudan Polri ini telah tercantum dalam Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2017 tentang penugasan anggota kepolisian di luar struktur organisasi. Sayangnya, aturan tersebut tidak pernah terlaksana dengan baik, karena tidak ada sanksi bagi pejabat Polri yang memberi tugas Ajudan di luar ketentuan. Terima kasih telah menonton!